Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di channel youtube saya Iwan Sandi Partners Oke ya Saya hari ini Berada di Kabupaten Malang Ya Istirahat dulu sejenak Ngopi ya Di sebelah situ ada tempat ngopi Ngemper lah istilahnya Sambil melihat pemandangan Malang yang begitu luar biasanya Gak habis-habis pemandangan Malang itu Luar biasa mantap Nah jadi Kebetulan saya ke Malang ini Khususnya ke Kabupaten ini Mau membuat buku nikah Duplikat Atau surat keterangan duplikat Oke ya Langsung saja Konten kita kali ini Bertemakan Pembuatan Duplikat buku nikah Apabila Buku nikah asli Hilang atau sudah tidak ada Sebelum saya lanjut Tolong di subscribe Di like Di komen Dan juga di share video saya kali ini Mohon maaf Agak sedikit batuk soalnya Jadi gini Untuk mengajukan suatu bugatan perceraian Dibutuhkan buku nikah asli Ya kan Kalau gak ada buku nikah asli Gimana Pak Yaitu Duplikat buku nikah Atau keterangan menikah dari KUA tempat menikah dahulu Ingat ya Jadi ini Saya ada case ini ya Ada suatu permasalahan Ada case Kebetulan klien saya ini Domisili nya Malang Aslinya Malang Karena dia menikah dengan Orang Surabaya Setelah itu Mereka pindah ke Surabaya Dan membuat KTP Surabaya Ya kan Membuat KTP Surabaya Dan sekarang Mohon mengajukan bugatan perceraian Nah gimana itu Pak Mengajukan bugatan perceraiannya Mengajukan dimana Di Malang atau Surabaya Jadi gini Kita lihat dulu Dia mempunyai KTP Surabaya Oke Nikahnya di Malang Oke yang menjadi kendala Kali ini adalah Tidak adanya Buku nikah asli Nah Ini yang menjadi kendala Makanya Saya jauh-jauh dari Surabaya Kesini Untuk membuat Duplikat Buku nikah Buat apa Ya buat Persaratan Di persidangan Nah itu Jadi Saratnya Kalau tidak mempunyai Buku nikah asli Boleh Pakai duplikat Buku nikah Atau keterangan Dari KUA Itu ya Itu Sarat mutlak Dan penting Harus adanya itu Kalau tidak ada Pak Gimana Ya harus Jadi ini kan Kesaya ini kan Domisilinya di Surabaya Dia mau mengajukan Di Surabaya Pak Jangan di Malang Oke Kita ajukan di Surabaya Tapi buku nikahnya Mana Buku nikahnya Tidak ada Terus gimana Ya oke Terpaksa Saya ke KUA Tempat Dia menikah dulu Saya membuat Duplikat Buku nikah Atau keterangan Menikah Jadi saya ini Menuju ke sana Kebetulan Sudah ya Sudah Sudah pulang Ini UTW pulang Mulai dari tadi pagi Kita berangkat Kita selesaikan Di KUA Sudah selesai Kita sekarang pulang Duplikatnya seperti apa Kebetulan ya Kalau duplikat itu Agak sedikit kesusahan Membuat duplikat Apalagi kalau Suami dan istri Sudah tidak mau Bertemu lagi Karena apa Duplikat itu harus Dipertemukan Kedua belah pihak ini Jadi susah Kebetulan ini Saya membuat Keterangan saja ya Keterangan dari KUA Ini salah satu syarat Penting dan muslah Jadi syarat ini Harus ada Harus dipenuhi Kalau tidak mempunyai Duplikat Diku nikah Bisa pakai Surat keterangan ini Ini ya Contohnya ya Ini silau ya Seperti ini Satu lembar saja Jadi ini Cuma satu lembar saja Yang berisikan keterangan Bahwasannya Saudara X Ini Telah Pernah menikah Di KUA tersebut Dan benar Adanya seperti itu Dan sekarang Dia mengajukan Gugatan perceraian Nah Itu Itu isi surat Keterangan itu ya Intinya seperti itu Isinya Nah Setelah mempunyai itu Barulah Kita bisa Mendaftarkan Di pengadilan agama Itu seperti itu ya Tata caranya Istilahnya Kisih-kisih Dari saya ya Apa ya Istilahnya apa ya Kayak Saya memberikan informasi Seperti ini Untuk apa Untuk biar Teman-teman kita Yang Lagi kesusahan Untuk cerai Tidak ada buku nikah Ini biar bisa Mengajukan Gugatan cerai Bukannya saya mendukung Untuk melakukan Gugatan perceraian Tapi Kalau sudah rumah tangga Itu tidak baik-baik saja Kenapa Tidak diakhiri saja Daripada Nanti terjadi Berantem terus Jadi hal-hal Yang tidak diinginkan Kecuali Emang kedua belah pihak ini Ingin Bersatu kembali Itu beda lagi ya Oke ya Seperti itu tadi Oh ya Pak Syaratnya meminta Surat keterangan itu apa Kalau kakaknya ini Maju sendiri Ya Ya bawa Fotokopi buku nikah Setelah itu Kakak nanti Pasti akan ditanya-tanyai Ini kenapa Hilang atau gimana Pakai surat kehilangan Pastinya Terus Nanti Ditanya kak Wah Ini gimana Kadang itu ditanyai Suami dan istrinya mana Harus dipertemukan disitu Itu kalau Resiko dan Konsekuensi Membuat sendiri ya Kalau membuat Lewat pengacara Bukannya jalur patas ya Tapi ya Karena kita sudah tahu Aturannya yang berlaku Dan kita sudah mempunyai Surat kuasa Jadi biak kelurahan Oh biak KUA Itu Tidak mempersulit Tidak mempersulit Dalam arti gini Kita datang Pak Minta Surat keterangan menikah Berapa Nomor Nomor Menikahnya siapa Dengan siapa Kita harus tahu Yang pertama itu Yang kedua Nomor Menikahnya dulu berapa Nomor berapa Biasanya itu Nomor Garing Nomor Garing Angkaromawi Garing tahun Biasanya seperti itu Buku nikah itu ya Nomor Buku nikah itu Kalau kita tahu itu Pasti dibuatkan Ya Tapi ya gitu Istilahnya Maklumlah Orang Indonesia Amplopi Tipis-tipis Ya Istilah Itu juga Bukan rahasia umum Juga ya Pastilah kita juga Karena sudah dibantu Ya Pastilah Kita Akan memberi itu Walaupun Tidak banyak Tapi kita Pasti akan memberi Jadi Seperti itu ya Karena itu Biar apa Biar ada Imbal balik ke kita Biar kita juga Tidak dipersulit juga Tapi ya Gitu Harus ada surat kuasa Khususus asli Yang ditujukan ke KUA itu Wajib itu ya Karena nanti kuasa khususnya Diambil oleh Orang KUA Jadi seperti itu ya Kisi-kisi Dari saya Apabila Mengajukan gugatan Tidak Punya Buku nikah Tapi sebelum Konten video saya kali ini Sebenarnya dulu itu Saya sudah pernah membahas Tapi secara umumnya saja ya Ini secara Khusus Kalau tidak mempunyai Buku nikah Ya itu caranya Sudah saya jamin Tidak pengadilan Menerima gugatan saudara Itu kan syaratnya Syaratnya itu apa Buku nikah asli Atau duplikat buku nikah Atau surat keterangan itu Terus KTP asli Sudah Kalau sampai pakai pengacara Amat Sudah pasti Menterima gugatan Begitu ya Oke ya Saya akhiri Konten saya kali ini Terima kasih sudah menyaksikan Konten-konten saya Yang sebelumnya Maupun yang kali ini Sebelum saya akhiri ya Tolong di subscribe Di like Di komen Dan juga di share video saya kali ini Agar teman-teman kita Yang belum tahu Saudara-saudara kita Yang belum tahu Bisa mengetahuinya Dan Bisa Melaksanakan Keinginannya Apa keinginannya Tidak tahu saya ya Pokoknya saya Membuat konten Tentang ini Membuat isi-isi Caranya Gimana mau menggugat cerai Kalau tidak ada buku nikah asli Sudah Insya Allah Apapun yang kita lakukan nanti Kedepannya nanti Yang terbaik Oke ya Sekian Dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di Video-video saya Atau konten-konten saya Berikutnya Oh ya Yang buat Anu ya Yang buat Mau request Saya akan membuat Konten tentang apa Silahkan Bisa langsung Di Komen di Youtube saya ini Atau Di Komen di TikTok saya Nanti akan saya kasih Nama TikTok saya Maupun Instagram saya Oh ya Ini Konten ini Direquest Dari teman-teman kita Yang ada di TikTok Merequestkan seperti itu Karena dia Kesulitan Kesusahan Mendaftarkan Bukatan cerai Karena dia Tidak mempunyai Buku nikah asli Dan pihak KUA Mempersulit Nah ini Mungkin jawaban Dari saya ini tadi Bisa membantu ya Buat Bisa membantu Teman kita yang lagi Kesusahan Oke Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!